Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah dari tulisannya Ipen Al-Sigra Sebuah kisah yang berjudul Kafani Aku Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Saat ini hanya menyisakan lima orang yang berada di sini Berhadapan dengan siluman bau Dinding gaib yang dibuat oleh orang tua sakti itu Masih membatasi antara kami dengan sosok itu Walaupun terlihat aman untuk saat ini Kewaspadaan harus tetap ada Karena suatu waktu Bisa saja pria berkepala hewan ini Masih menghimpun tenaga untuk menyerang Lantunan ayat suci semakin jelas dilantunkan Aku dengan Pak Lura yang berdiri di belakang mereka Juga ikut serta melafalkan ayat-ayat itu Sampai busur panah dalam genggaman Kang Armani Tasbih di tangan Mas Pur juga sudah menjadi sebuah keris Dengan cahaya nur putih Keduanya memiliki senjata dengan cahaya yang sering kusaksikan Digunakan mereka saat menghadapi para lelembut Tongkat rotan dibungkus dengan kain warna hijau itu Seketika berubah menjadi pedang dengan lengkungan bulan sapi Pedang gaib Zulfika Rosul Sudah ada di tangan kanan Pak Kiai Mereka kini siap bertempur Hanya aku dan Pak Lura yang tidak memiliki apapun Kami berdua bertugas menguatkan mereka Dengan terus melantunkan doa Dinding ilusi itu berlahan memudar Semakin tipis Hingga gelombang fata morgana itu lenyap tanpa terlihat mata Menandakan jika sudah tanpa pembatas antara kami semua Waktu dimana kini semua siap untuk melumpuhkan Manusia setengah siluman itu langsung menarik rantai yang mengikat dirinya Menyentakannya sekali ke tanah Dan merubahnya menjadi pedang besar dengan nyala api Sosok itu menyeringnya memberi isarat peperangan Satu melawan tiga tentu lawan yang tidak sebanding Arjuna Jaler mengangkat busur panahnya siap membidik ke arah depan Begitu juga dengan Adipati Songgobumi Dengan kuda-kudanya siap menerkam dengan keris nur jagad yang ia genggam Hanya menunggu Kiai Rogo Sejati Dengan pedang Rosul Goibnya siap Hanya tinggal meneriakan perintah Maka semua akan melayangkan senjata masing-masing Dengan jurus andalan mereka semua Arjuna Jaler itu sebuah ilmu kuno yang artinya Arjuna laki-laki Bersenjatakan nur ilahi sebagai panah Adipati Songgobumi ini juga gelar keilmuan terah mataram kuno Yang bersenjatakan keris nur ilahi Mbak Kiai Rogo Sejati adalah pembimbing mereka berdua Atau guru yang merupakan ayah kandung Kang Armani Kebatinan tinggi dengan bersenjatakan pedang Nabi Sulfikar Arjuna Jaler itu wujud Kang Armani Dan adipati Songgobumi itu wujud dari Maspur Nasab mereka bisa dijelaskan karena benang ilmu yang selalu tersambung Dimulai dari Mbak Mojo Geni Yang merupakan murid Kiai Panggung Atau Sunan Keseng Lalu Mbak Mojo memiliki tiga murid Dimana salah satunya adalah Kiai Mangun Ayahanda Kiai Rogo Kakek dari Kang Armani Maspur dan Kang Armani dikembleng langsung oleh sang ayahanda Hingga benang ilmu itu tanpa terputus oleh era kami Anak, cucu, cicit dan keturunan selanjutnya Siang itu dengan luapan perasaan yang tidak menentu Aku hanya duduk berdiam diri Masih menunggu keajaiban sembari terus melantunkan doa Tanpa henti Terus bermunajat Memohon agar segala sesuatu yang sedang diperjuangkan Segera menuai titik akhir Berharap Kiai berserta muridnya Dapat kembali dengan selamat Tidak terasa waktu terus berjalan Siang berganti malam Hari pun telah berganti Namun semua pertanyaan masih menjadi misteri Bagaimana akhir kisah ini? Empat malam sudah Kiai dan juga kedua muridnya belum kembali Hal ini menimbulkan keresahan tersendiri untuk kami Masyarakat kampung Hanya ada satu orang yang mampu untuk tetap tenang Yaitu nenek Iya, nenekku Yang dengan keyakinannya bahwa jika Allah mengedaki Maka akan berpihak pada kebenaran Serta memberikan perlindungan dan jalan untuk pulang Meski tidak tahu kapan waktu itu akan tiba Manusia yang memiliki iman hanya berserah kepada Tuhan Tanpa ada yang lain Dan yang lainnya lagi Kata-kata itu beliau ucapkan setelah ia pulang dari masjid Dan malam ini adalah malam keempat Namun belum ada kabar apapun Meskipun Samar terlihat sebuah siratan kesedihan Yang tertahan dalam hati nenek Menunggu cucunya tanpa ada kepastian Tentu menjadikan luka tersendiri bagi orang yang sudah sangat tua itu Meluruskan yang selayaknya Diluruskan membenarkan yang mesti dibenarkan Merupakan tujuan mulia untuk mencapai sebuah kelayakan Bagi manusia yang salah meniti dalam kehidupan Kepedulian tanpa ukuran dan tanpa batas Sudah selayaknya dilakukan untuk mengambil peran sebagai sesama manusia Dan menjadi pedoman kewajiban demi ketentraman semua penduduk Tuhan semua ini untuk apa Tanyaku dalam hati Masih dalam diam dalam lamunan Tidak lama terdengar suara salam dari luar Dengan mengetuk pintu rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Monggo Jawabku sambil membuka pintu Bapak angkatku tiba-tiba datang malam ini Tanpa memberi kabar terlebih dahulu Sepertinya Pak Waluyo sudah terpanggil secara batin Dan sudah bisa ditebak Walau beliau jauh Namun ia sudah tahu semua peristiwa di sini Melalui telepati yang dibacanya Dengan perantara jiwa ketujuh putrinya Yaitu Farida Loh bapak Dengan siapa pak datang kemari Silahkan masuk Aku menyambut Pak Waluyo Bapak sendiri nak Mana adik kamu Tanya beliau Dengan maksud ke dalam dan duduk di ruang tamu Sebentar pak Saya panggil Deida sedang tidur Jawabku dengan memberi tahu Sudah tidak usana Kamu saja duduk di sini dengan bapak Ada kepentingan yang ingin bapak sampaikan pada kamu Aku duduk menghadap ke arah orang tua angkatku ini Menunggu ia memulai pembicaraan Bisa aku tebak Tentu saja ini pasti menyangkut dunia spiritual Kebatinan yang memiliki hubungan dengan khusus Yang tengah terjadi saat ini Jadi kamu harus jaga adikmu dengan hati-hati nak Karena ajian asu baung itu Mencari jiwa suci yang ditunjukkan ke Ida Penjelasan ayah Farida ini dengan sedikit kecemasan Loh kok bisa Farida pak Yang diincar oleh setan itu Karena adikmu memiliki darah suci keturunan dari titisan kanjeng ratu Itu yang menjadi kesaktian pamungkas ajian siluman anjing Jika bisa mencapai kesempurnaan dari darah yang dimiliki adik kamu Aku sangat terkejut mendengar semua penjelasan itu Aku masih tidak percaya jika semua ini ternyata ada kaitan dengan Farida Sekarang aku baru paham Jika ternyata kelahiran adik angkatku itu Masih memiliki penipisan ratu pantai selatan Pantas saja selama ini dia dapat melihat semua ini dengan gamblang Dan seperti sebuah sinyal Jika kedatangannya ke sini sudah menjadi utusan Untuk mengakhiri kekentingan ini Pak Waluyo memberikan penjelasan panjang lebar Jika ternyata ajian siluman itu didapat pak panjalu Dari hasil menuntut ilmu dari pantai selatan Asuh baung adalah wujud keabadian sebuah ajian kesaktian Dan manusia yang menganut ilmu itu akan menjadi kebal Sakti mandraguna Jika mengalami kematian Maka raganya akan berubah menjadi siluman anjing Dan mengabdi di istana laut selatan Semua penjelasan Pak Waluyo memberikan kewawasan baru bagiku Tentang pengetahuan asal-muasal sebuah ilmu hitam Dan ilmu kesaktian yang dimiliki berbagai macam persyaratan Ternyata ilmu ini akan sangat sempurna Jika sang pemilik ajian ini Dapat meminum darah dari seorang gadis Yang masih memiliki darah titisan Obrolan kami yang panjang dan lebar Sampai membangunkan Farida Kemudian dia keluar kamar lalu menyalami bapaknya Dan ikut duduk dengan kami berdua Kok bapak malem banget Ada masalah apa pak? Farida bertanya dengan nada kecemasannya Tidak ada apa-apa nak Bapak hanya menjenguk kamu juga kakakmu al saja Semua pada sehat kan? Kata Pak Waluyo menyembunyikan tujuan beliau datang kemari Sebelum Farida keluar tadi Pak Waluyo sudah memberikan sebuah keris kecil Dengan ukiran naga kepada aku Benda itu beliau titipkan sebagai senjata perlindungan Untuk menjaga adikku jika suatu saat nanti Kami bertemu atau sempat bertempur dengan siluman itu Meskipun hati kecilku ini awalnya menolak Karena aku pribadi sangat tidak suka dengan namanya ajimat Ataupun barang keramat seperti ini Namun kini hanya aku tawasulkan bahwa ini Hanya perantara sebuah benda Dengan kodam di dalamnya Penolong akan semua kehidupan Hanya zat semesta alam Tiba-tiba terdengar titir kentongan memanggil semua penduduk Bunyi yang menjadi pertanda jika ada ketegentingan Yang tengah terjadi di malam ini Kami semua berhambulan keluar rumah menuju sumber suara kentongan itu Pak ada apa ini? Tanyaku pada salah satu warga disitu Saya juga tidak tahu Gus Mari barengan saja kesana Aku mempercepat langkah ketika aku lihat kerumunan orang disimpang jalan Menuju pemakaman itu Terlihat orang-orang itu mengelilingi sesuatu di tengah-tengah mereka Apapun itu ingin rasanya segera sampai kesana Dan melihat apa yang sebenarnya tengah terjadi Sesampainya di kerumunan itu Aku langsung menerobos masuk kerumunan warga Terlihat Kang Armani yang masih duduk Memangku pakei yang terpingsan Dengan darah keluar dari sudut bibir juga hidung beliau Menandakan luka dalam tengah diterima oleh pakei Sementara sang anak masih terlihat kepayahan Dengan nafasnya yang masih ngos-ngosan Ia tampak berusaha memulihkan tenaga Suasana begitu hening Sampai tidak beberapa lama terdengar dalam tangis Suara Kang Armani mengucap Innalilahi wa innalilahi rojiun Terlihat tangannya dengan gemetar menutup mata ayahandanya Yang berpulang ke Rahmatullah Semua warga masih tertekun menyaksikan itu Belum ada yang berani mendekati jasad itu Mari diangkat saja Pintahku pada seluruh warga Lalu mereka semua menyambut tubuh pakei Dan aku memapah Kang Armani yang dibantu oleh Arif adiknya Kami semua langsung membawa pulang ke rumah mendiang Agar segera disucikan jasad itu Lalu mengkavaninya Beberapa warga sudah bertugas menggali makam malam itu juga Terlihat Kang Armani pun ikut memandikan almarhum dengan tatap kesedihannya Terlihat punya ibunya dan kedua adiknya yang sangat dirundung kedukaan Terduduk dalam tangis Aku ikut mengguyurkan air bunga itu Menggotong tubuh yang sudah mulai kaku itu Meletakkan ke sebuah meja yang sudah terdapat kain kafan Kapur barus Juga kapas disana Bahmu roji selaku sesebu desa langsung membungkus jasad itu Diikat membentuk pocong Lalu kami semua mengangkat menaruh di keranda Menutup dengan kain hijau bertuliskan kalimat syahadat Setelah mendapatkan izin dari Kang Armani Keranda itu dikotong menuju masjid Untuk disolatkan Solat gaib selesai tepat pukul 3 dini hari Jasad itu disemayamkan Semua prosesi itu diarahkan langsung oleh anak tertua almarhum Dan hingga sebelum subuh Semua warga sudah menyelesaikan pemakaman pakeahi Sebuah kematian telah terjadi Sebagai bentuk perjuangan mulia Yang hanya ingin menolong manusia Agar dapat ketenangan dalam alam bakat Namun justru takdir ini menjadi perjalanan akhir beliau Beliau selalu memanusiakan manusia Maka jamaah menyambutnya sebagai suhada ilahi Semua prosesi pemakaman beliau dimudahkan Tuhan Semua proses sangat cepat Hingga tanah menutup jasad beliau Sehabis sembayang subuh aku menuju rumah duka Membacakan tahlil juga yasin dengan seluruh warga Sebelum semuanya kembali pulang Pagi itu aku hanya duduk di samping rumah mentiang Melihat warga yang mulai sibuk mempersiapkan makanan Juga tempat untuk para pelayan Ingin rasanya menanyakan pria abangku Kenapa tidak ikut pulang dengan Kang Armani Apa dia baik-baik saja atau sebaliknya Tiba-tiba bunda aku ditepuk oleh Kang Armani Yang lalu duduk di sebelahku Sehabis ini aku mau nyusul masmu Dia masih di sana Aku hanya pulang nantar bapak Katanya memberitahuku Kang biar aku saja tuntun saja aku Disini tentu keluarga masih sangat membutuhkan Sampaian kang Kataku membalas perkataannya Ini gendak Ini harus segera diselesaikan Bapak sudah waktunya kembali Hanya tinggal kita yang masih hidup Melanjutkan perjuangan beliau Menegahkan amal ma'ruf Nahimunkar Ibu Kang Armani Iya Kang Kapan kita berangkat? Nanti aku kabar ikus Kamu pulang dulu Minta restu pada Mbak Paira Hanya itu yang bisa menjadi penuntun Aku pulang ke rumah Menyampaikan apa yang akan kami berdua lakukan Untuk kembali ke dalam dimensi astral Menyelesaikan yang belum selesai Membawa kembali pulang yang semestinya dibawa pulang Dan hanya restu dari nenek Yang mesti aku bawa Doa itu yang akan melindungi Dimana kaki ini akan berdiri nanti Kemuliaan hanya disanding oleh para manusia Yang mementingkan kemanusiaan Mati secara syait julukan bagi para suhada Tuhan Untuk mereka yang berperang menegakkan kebenaran Sesampainya aku di rumah Belum lagi langkah kakiku menginjak pelataran Kulihat dari kejauhan abangku berjalan Dari arah jalan yang berlawanan Langkahnya gontai Tertunduk lesu sembari melihat jalan tanah Yang bertata bebatuan Ia seperti terlihat seperti memiliki beban Dan kedukaan yang sangat berat Aku dapat merasakan sebuah kehilangan Yang mendalam tengah di alaminya Yaitu berpulangnya sang guru Hal itu wajar terjadi Karena sedari kecil Mas Pur dan Kang Armani Menekuni pendidikan keagamaan Dan kebatinan Di bawah asuhan Pak Yai Pak Yai sendiri selain menjadi guru Merupakan pengganti sosok ayah Untuk abangku Ilmu serta bimbingannya lah Yang mengantarkan jati diri abangku Sampai detik ini Manga tidak heran Jika kepergian Pak Yai Memberikan pukulan telak Bagi jiwa dan batin Mas Pur Mas Iya leh Ayo masuk rumah Kepulangan Mas Pur disambut gembira oleh nenek Rasa syukur dan rona kebahagiaan yang dirasakan beliau Terpancar sangat jelas Setelah Mas Pur menyalami nenek dan Pak Waluyo Kami semua duduk mendengarkan apa yang telah Mas Pur lewati Di dalam sana selama berhari-hari Mas Pur bercerita bahwa ternyata pertaruan itu Sampai sekarang belum usai Di saat Kang Armani mengantarkan ayahnya yang terluka parah Mas Pur gagal melanjutkan pertarungan Hal itu disebabkan karena siluman anjing itu menghilang Setelah nyawa yang menjadi pelindung raga Pak Panjalu Hanya tersisa satu Sementara enam siluman asubaung penjaga raga Pak Panjalu Sudah berhasil mereka musnahkan Tadi Kang Armani bercerita untuk menyusul ke sana dengan kumas Pujarku setelah mendengar ceritanya Aku pulang karena sosok itu menghilang Kita harus waspada Karena jelmaan siluman itu Pasti akan menuntut balas pada warga di sini Sejenak kami tersentak mendengar kata-kata Mas Pur Bisa kami bayangkan dampak peristiwa ini ke warga Ketakutan dan suasana yang mencekam Pasti lebih mengental Ketidaknyamanan pun pasti semakin menyelimuti kehidupan warga desa kami Jadi selanjutnya bagaimana Mas? Sebentar lagi aku ke rumah Pak Bayan Agar beliau segera mengumumkan kepada warga Supaya mereka lebih waspada Setelah Mas Pur berusaha untuk menenangkan dirinya dengan meminum kopi dan menghisap sebatang rokok Ia beranjak ke rumah kepala desa Memberitahukan jika sosok siluman itu masih belum mati Mas Pur meminta berita ini segera disiarkan agar seluruh penduduk lebih waspada Karena yang ditakutkan jika didemit itu kembali dan meneror warga kampung ini Tidak berapa lama kemudian terdengar pemberitahuan perihal peristiwa tersebut dari masjid Warga diminta untuk lebih waspada Karena jika setan dukun sakti itu masih berkeliaran Bisa saja sewaktu-waktu ia akan kembali meneror kampung ini Setelah mendengar pengumuman itu tampak warga riuh berlarian menuju rumah kepala desa Mereka ingin mencari tahu secara lebih jelas mengenai peristiwa tersebut Sudah kamu di rumah saja jangan ikut campur biar itu menjadi urusannya abangmu ya nak Ujar nenek kepada aku Iya nek Sebenarnya aku sangat penasaran dan ingin sekali tahu perkembangan pembicaraan seluruh warga desa Akan tetapi bagiku menuruti perkataan nenek adalah suatu keharusan Karena aku tahu beliau sebenarnya saat ini merasa cemas seakan kondisi maspur Jadi aku tidak ingin menambah beban pikiran beliau yang sudah sangat tua Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Kepala desa dan warga berembuk mengambil langkah-langkah yang diambil untuk berjaga-jaga Dalam kegentingan malam ini beberapa warga berjaga-jaga dengan melakukan ronda Beberapa kepala keluarga yang berani dan mempunyai nyali Sudah ditunjuk oleh kepala desa agar membentuk kelompok-kelompok penjagaan Serta mereka diminta untuk membuat titik-titik untuk penjagaan tersebut Agar ketika ada teror lagi bisa langsung ditangani atau segera dilaporkan Sementara yang lain berjaga-jaga Kami menyerukan kalimat tahlil di rumah mendiang kia pak kiai Duka masih menyelimuti keluarga dan warga yang ditinggalkan Kami luruh dalam hikmat, ratap dalam husu Mengantarkan doa kepada sang ilahi Sekaligus untuk mengenang jasa, kesantunan, keilmuan Dan kebaikan beliau yang penuh pamor kewibawaan Setelah acara tahlil terlihat dua sahabat itu duduk di sebuah sudut ruangan Saling menguatkan dan kembali membahas peperangan yang belum berakhir Ada ketegangan yang muncul di raut wajah Mas Pur dan Kang Armani Mereka tampak menahan kobaran amarah Sebuah gelagat perpaduan antara kesedihan juga emosi yang hanya bisa tertahan Aku dapat membaca itu Selain keduanya merasa kehilangan dan mereka juga ingin segera menyelesaikan semua ini Kami yang ada disitu hanya berani melihat Tanpa ada yang berani ikut campur urusan mereka Tiba-tiba aku merasakan sebuah getaran kuat dari dalam batin Seperti sebuah panggilan Tapi entah apakah itu Aku juga tidak dapat menyimpulkannya Lalu kemudian Mas Pur dan Kang Armani bangkit dari duduknya Mereka melihat ke arah luar Kilatan cahaya terlihat membelah gelap malam Dan gelegar dasyat juga terdengar Bagai portal gaib sudah terbuka Sika pulang nak jagain nenek Kata Mas Pur yang menyuruhku pulang Iya mas Baru beberapa langkah meninggalkan rumah itu Tiba-tiba terdengar suara yang membuat merinding Auman panjang asu baung itu terdengar dari kejauhan Mendengar auman itu dadaku tiba-tiba terasa panas terbakar Deguk jantung terpacu tidak beraturan Bukannya aku merasa ketakutan Tetapi lebih ke arah rasa seperti ada dorongan energi yang sangat luar biasa Keluar dari dalam raga Dan berbenturan dengan aura murni diri dari dalam diriku Apalagi ini Gumamku menahan kekuatan yang terasa luar biasa Setelah berusaha sedikit menenangkan diri Aku kembali meneruskan perjalananku untuk pulang Menjaga orang yang berada di rumah Seperti yang diinginkan oleh abangku Karena kini setan siluman anjing liar itu sudah datang Siap menuntut balas Atau hanya sekedar meneror warga Yang jelas hal ini tidak bisa lagi diabaikan Tabu peperangan akan segera kembali menggenderang Selama perjalananku kembali ke rumah Terdengar berulang kali siluman itu menolong Aumanya membahana Memecah kesunian malam yang terasa mencekam Membuat dada ini terasa semakin panas Sesampainya di rumah aku bergabung dengan nenek Pak Waluyo dan Farida Yang sepertinya sudah menantikan ke pulangan kami Aku pun menceritakan apa yang tengaku alami Aku sendiri merasa bingung dan bertanya-tanya Ada hubungan apa diriku dengan siluman itu Farida dan nenek hanya diam saat mendengar ceritaku Mereka juga tampak bingung Karena mereka tidak mengerti yang terjadi pada aku Namun berbeda dengan Pak Waluyo Yang tersenyum sembari menatapku Seakan ia paham dengan keadaan yang aku alami Melihat senyum Pak Waluyo membuatku tiba-tiba teringat Dengan keris yang diberikannya pada aku Benda ini Apa keris kecil yang diberikan bapak angkatku sebagai pegangan Yang membuat penturan kekuatan itu muncul Aku juga merasakan hal yang sama mas Seperti ditarik saat mendengar lolongan itu Kata Farida memberitahuku Kenapa kamu jadi sangat peka dengan sosok itu do Karena ajian itu berhubungan dengan adik mulai Makanya dia jadi peka dapat melihat dan merasakan kehadiran siluman itu Pak Waluyo menjelaskan lebih lanjut Berhubungan bagaimana Pak? Jadi kamu itu terlahir dengan titisan darah empuh dari pemilik ilmu tersebut Dan kesempurnaan dari ilmu itu akan tercapai Jika dapat meminum darah yang masuk dalam tubuhmu Kami terkesima mendengar penjelasan Pak Waluyo Namun Farida terlihat hanya mengangguk tanda paham Tanpa ada aura ketakutan atau kecemasan yang muncul di raut wajahnya Jelas terlihat jiwa raganya sudah ia persiapkan menghadapi semua ini Dan Farida tampak seperti sudah jauh lebih paham Tentang situasi ini Ketika malam semakin larut dan semua orang terbue dalam mimpi Aku hanya bisa terbaring tanpa bisa menuncamkan mata Mas, Mas Al Suara Farida tiba-tiba menganggilku Iya Nduk, kenapa? Tanya aku sambil berjalan menghampirinya Siluman itu dekat sini Mas Dimana wujud itu Nduk? Aku menjadi semakin penasaran Dia berdiri tepat dimana nyawa terakhirnya dicabut Mas Mendengar perkataan Farida Aku dan dia memutuskan untuk langsung memastikan hal itu Kami berjalan keluar rumah dan menuju ke arah lapangan Yang merupakan tempat Dukun itu mati Sesampainya disana kami melihat sosok Pak Panjalu berdiri Dengan kondisi yang sama persis seperti dulu Tulang-tulang yang bengkok patah Kepala terpecah Rantai yang masih melilih tubuh itu Tatapnya mengarah tajam kepada kami berdua Yang berada tidak seberapa jauh darinya Apa mau mu pak? Masih kurang membawa keributan juga sampai merenggut nyawa manusia Tanya Farida dengan penuh keberanian Kavani 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 Kata-kata itu berulang kali terdengar dari suara beratnya Bintamu di Kavani Tinggalkan raga manusia itu Maka akan aku Kavani Sambung Farida kembali Kavani aku Suara itu kini semakin jelas terdengar Tiba-tiba secara perlahan matanya berubah menyala seperti mata anjing Dan mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi tajam dengan taring runcingnya Ramanya menggemah Menandakan situasi sudah tidak lagi aman Suatu saat ia bisa saja berubah wujud dan menyerang kami berdua Melihat itu bukannya takut Justru Farida malah maju di depanku Seakan siap menghadapinya dan menjadi pelindung untuk diriku Siap mas Tanya gadis di depanku ini Siap ngu Jawabku sigap Walaupun masih belum tahu maksudnya Tiba-tiba terdengar kemerut gigi dari sosok yang berada di hadapan kami Lalu hanya segedik mata Wujud itu berubah menjadi siluman bertumbuh manusia Berkepala anjing hutan Itu adalah wujud yang pernah kulihat sebelumnya Saat berada di dalam goa alam gaib Jiwa yang sudah menyatu dengan iblis adalah jiwa yang penuh dengan keangkaraan Karena terkadang upaya untuk menyelamatkannya Justru membuat manusia yang menolongnya Terseret menuju kematian Kami berdua kini berhadapan langsung dengan sosok yang telah berubah menjadi sosok setengah manusia Dan setengah hewan Yaitu sosok manusia berkepala anjing liar Dari sorot mata dan geramanya Terlihat keganasan luar biasa Siap mencapik-capik tubuh gadis yang berada di depanku Dengan cakarnya yang berkuku panjang dan tajam Jika dia ingin melompat dan menerkam Tentu hal itu sangat mudah baginya Karena jarak antara kami hanya beberapa meter saja Secara perlahan bayangan hitam besar Tiba-tiba mulai muncul dan memperlihatkan wujud raksasa hitam Yang dipenuhi bulu Gendruo ini merupakan perewangan sang dukun Yang bersarang dari cincin yang dikenakannya Semasa hidup dan menjadi kesaktian tersendiri Buat Pak Panjalu Mulai baca takbir mas Suruh Valida Aku lalu mengikuti seruan adik angkatku itu Menggemakan lantunan takbir Mengesahkan asma ilahi Tidak berapa lama tanpa hibungan detik Seketika kini kami sudah berada di dalam gua sarang lo lembut Mataku belum bisa jelas melihat isi gua Karena sinar putih yang sangat menyilaukan Memancar tepat di hadapanku Secara perlahan kemudian sinar itu meredup Dan masuk ke dalam tubuh Valida Setelah cahaya menghilang Aku bisa melihat Valida Kini terlihat berbeda dengan balutan kemben Dan jari kurwana coklat Sabu gelang Juga busur Serta sarung anak panahnya Semua terlihat berkilau keemasan Bagai serikandi jika dalam toko pewayangan Namun ini wujud manjingnya sang titisan Geraman kembali terdengar Sebelum akhirnya siluman asu baung melompat Menyambarkan cakar tajamnya Dengan piawai tubuhku digeser mundur oleh gadis yang kini bergelar Dewi Wuluh Baruno Jagad Praweswari Beberapa gerakan setelah mengamankan diriku Valida mencabut anak panahnya Dan membidikan tepat melesat Ke arah siluman itu Lesatan panah itu seperti cahaya Lalu terdengar ledakan yang sangat dahsyat Ketika anak panah itu mengenai dinding gua Membuat telungsur Dan mengakibatkan bebatuan mengubur berserakan Duh Aku mencoba memberingatkan bahwa sosok itu Mampu berkelit menghindar Cabut kujang keris itu kang mas Suruhnya pada aku Aku mengeluarkan apa yang dia maksud Benda yang tengah berada di tangan kananku Tiba-tiba bergetar dengan sendirinya Cahaya memancar dari benda tersebut Gadis itu menunjuk benda itu dengan telunjuknya Dan secara perlahan benda itu naik ke udara Bergerak terbang mengitarinya Seperti dia gerakan Musaka itu mengelip bagai kunang-kunang Yang mengitari neraga Farida Kemudian cahaya yang memancar dari benda itu Kembali masuk ke dalam tubuhnya Membuat dirinya mampu menatap tajam Di antara angin yang mengembus kencang Memutari seluruh tempat ini Sungguh perpaduan yang menjadi kekuatan tanpa tanding Dengan pamor kedikdayaan aji barang Yang melebur dengan sumber diri Allahu Akbar Hanya lafal itu keluar dari mulutku Ketika menjadi saksi sebuah penglihatan yang tidak biasa Takjub dan kagum Itu yang kurasakan saat menyadari Jika Farida adalah titisan Dewi Mendengar rapalan itu bumi yang terpijak Serasa gempa dan bergemuru Suasana menjadi hingar-bingar Terdengar suara ribut yang berasal dari putaran angin Tidak berapa lama sosok di depan kami Terlihat menutup kedua telinga runcingnya Dan mengeram kesakitan Tampak bayangan hitam besar itu keluar dari dalam tubuh itu Lalu bersimpu beberapa kali Terlihat sujud kesakitan Gendruwo yang menjadi pelindung diri sang dukun terbakar Gemuru itu kembali datang lebih dasyat Ketika dua ruh terlihat masuk bergabung di pertempuran ini Tiba-tiba saja Kang Armani dan Mas Pur tiba dan berdiri tepat di sebelahku Mereka tampak gagah dengan kesigapan dan kesiapan Sebagai wujud mereka dengan linui masing-masing Jangan ikut campur Ini menjadi urusanku Ucap Dewi Wulubaruno Jagat Praweswari Kami secara bersamaan melihat ke arah kesatria wanita itu Hanya diam tanpa menyuarakan apapun Menandakan persetujuan Kang Dumadi Samubarang Kasekten Nur Jagat Arjuna Jahler Brojo Saketi Adipati Songo Bumi Jumeneng Manunggal Manjing Marangingsun Semua kekuatan yang ada di dalam diri kedua laki-laki di sampingku Langsung terhimpun menjadi cahaya yang berlanterang Seperti ditarik oleh kekuatan cahaya yang berasal dari anak panah Akhirnya menjadi satu dengan cahaya yang berwujud anak panah Yang siap dibidikan oleh Farida Ketika kelipan itu menjadi satu Itu menandakan memusatnya kanuragan mereka Kemudian panah itu langsung dilepaskan Dan mengenai siluman anjing yang membuatnya terlempar Dan berguling beberapa meter Menghantam batu besar dengan anak panah menancap di dada Dah! Kembali suara gelegar sekerasa lilintar terdengar Cahaya itu memecah Menghancurkan siluman asu baung itu Bersamaan dengan hancurnya asu baung Tiba-tiba raga papan jalu terjatuh ke tanah Tanpa bergerak sama sekali Mayat itu kini telah kehilangan semua kesaktiannya Hanya raga busuk dengan kondisi memprihatinkan Mati gendak Tuhan Kembali karena gendak Tuhan Kata itu terucap menjadi pengakhiran musnahnya Ajian asu baung Dan kembalinya raga sang dukun Kami mengembuskan nafas lega Dan mengucapkan lantunan ucapan syukur Sunggingan senyum titisan Dewi itu mengakhiri semuanya Sampai kemudian alam kembali normal Kini kami semua tepat berdiri di tempat papan jalu meninggal Dan mayat itu juga tertelungkum Berada di tempat semula Akhirnya mayat papan jalu sudah dikuburkan dengan selayaknya Terbungkus kafan seperti manusia pada umumnya Disolatkan juga disucikan Namun kehendak kembali diri sejatinya itu Hanya kehendak sampai cipta Semua manusia harus mempertanggungjawabkan kesalahan juga dosa masing-masing Yang perlu diambil hikmah dari peristiwa ini Jika mengembalikan kematian seseorang itu Memiliki tata cara juga sarana Dia yang sudah mati semoga diberikan ketenangan Dan untuk yang membuat kematian itu Semoga diberikan pengampunan Kesalahan yang diganjar dengan perbuatan yang salah juga Hanya akan memperkeru keadaan Dan memperdalam kesalahan itu sendiri Semuanya sudah seharusnya kembali ke Tuhan Sang penegak kesalahan umatnya Kita hanya cukup selalu berbena Memohon perlindungan dan pengampunan Hari ketujuh dari peristiwa ini telah usai Kehidupan dengan bayang kengerian telah berakhir Menyisakan ngilu yang membayang Meninggalkan kesedihan dan duka kematian yang berbeda Menjadikan gambaran bahwa kebatilan itu hanya akan menuai kesengsaraan Dan mendapat ganjaran tanpa pengampunan Kepala preman juga meninggal setelah dua tahun merantau Dan terdengar kabar jika dia mati secara tragis dibunuh oleh orang Terkadang sambungan takdir itu tidak terduga Namun kendak Tuhan itu nyata adanya Dan itu yang selalu dinamakan karma Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini Dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya